Di Aceh, zaman masih dom, daerah operasi militer. Untuk memfitnah seseorang, nggak usah hantu bawa-bawa dalil, nggak usah. Bawa bukti-bukti keselan dia, nggak usah. Bilang saja sama, itu gam, selesai. Eh, itu gam itu. Ya paling ditangkap dulu, disiksa dulu, baru ditanya. Yang jelas dia sudah terbayangkan oleh orang bahwasannya, oh dia ini gam. Berarti gam itulah gini, 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 pemberontak gini, gini, gini. Itulah namanya fitnah. Nah, fitnah yang seperti ini juga disematkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih berda'wah. Awal-awal beliau berda'wah di Mekah. Ketika beliau mengajak orang untuk bertawahid kepada Allah SWT. Untuk mengucapkan la ilha illallah. Untuk mengingkari persesembahan selain Allah. Untuk mengingkari latta'u zamanat hubal dan patung-patung lainnya. Cara orang-orang Mekah untuk menghalangi orang-orang dari luar Mekah agar tidak mendengar. Agar tidak mendengar dakwahnya Rasulullah SAW adalah dengan mengatakan apa? Setiap orang masuk Mekah hati-hati. Di Mekah ini ada satu orang namanya Muhammad itu. Dia itu orangnya gila. Dia itu orangnya tersihir, kesurupan. Berarti maksudnya apa? Omongannya itu seperti omongan orang gila. Omongannya itu seperti omongan orang kesurupan. Berarti apa? Yang dibanggil orang, orang sudah membainkan, orang sudah tahu bagaimana orang gila. Orang sudah tahu bagaimana orang kesurupan. Yang berarti omongannya nggak usah dipercaya. Tapi Masya Allah ada orang-orang yang cerdas. Yang mau mencari bukti. Dia datang diantaranya siapa? Dhimat Al-Azdi. Dia orang datang dari luar Mekah masuk ke Mekah. Dinasihatin hati-hati orang itu. Kesurupan, sering kena sihir, kesurupan. Ngomongnya nyaratuas nggak jelas seperti orang gila. Dhimat Al-Azdi tidak percaya begitu saja. Dia bilang saya ini tukang rupiah. Orang gila, orang kesurupan saya nggak takut. Malah saya datangin untuk saya obati. Didatangin malah dicari Muhammad. Mana Muhammad? Kamu Muhammad ya? Iya. Gini Muhammad. Kamu katanya kesurupan, sering sakit. Biar saya rupiah ya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min syururi. Khutbatul hajah. Rasulullah SAW bilang Dhimat Al-Azdi ini tertegun. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya sering dengar orang kena sihir, orang gila, orang kesurupan ngomong. Ini bukan omongannya orang kesurupan ini. Ulangi, ulangi, ulangi. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Masuk Islam. Saya apa? Orang cerdas. Nggak mau difitnah. Selamat menikmati.